What's up guys cool fans, welcome back to timeout New York Knicks yang kembali menang lagi hari ini Dan memperpanjang streaknya mereka jadi 7 game winning streak Dan ini merupakan the longest active streak di NBA Dan hari ini pun mereka mengalahkannya Charlotte Hornets dengan score 109-97 Once again defense-nya mereka apalagi di babak kedua ini luar biasa sekali Mereka menahan Hornets hanya 31 poin saja dari babak kedua Jadi kredit harus kita berikan selalu kepada Coach Thibodeau Yang memang menurut gue merubah culture dan juga merubah mindset Daripada pemainnya New York Knicks season ini Dan hari ini RJ Barrett, wah di quarter ketiga tadi dia meledak sih Tapi pertama gue mau salut banget sih dengan anak muda ini ya Kita tahu dia tadi babak pertama itu bener struggling banyak Struggling banget dengan 3 poin saja 1 dari 5 tembakannya Tapi dia tetap pede, dia tetap confident-nya luar biasa di babak kedua Apalagi terutama di quarter ketiga Katanya saat halftime pun tadi Julius Randle sempat bilang ke dia bahwa Dia due man for a big quarternya tadi di quarter ketiga Dan ternyata beneran, memang wah psychic juga sih Julius Randle ini ya Beneran tadi tiba-tiba RJ Barrett 18 poin di quarter ketiga Dan dia di babak kedua total sesuai dengan 21 poin 5 dari 6 3 poinnya dan secara overall dia hari ini mencetak 24 poin untuk New York Knicks Dan 3 poinnya RJ Barrett ini menurut gue terus berkembang season ini Semakin konsisten juga Dia pun season ini setau gue tuh dia 39% dari 3 poinnya Jadi menurut gue RJ Barrett ini beberapa tahun ke depan ini akan menjadi pemain Dan juga aset yang paling penting nih kayak untuk New York Knicks bersama Julius Randle Dan hari ini pun menurut gue Reggie Bullock dan juga Julius Randle oke sih sama-sama 16 poin Tapi Reggie Bullock gue suka banget dia dengan Touch Gibson Reggie pun hari ini 5 kali 3 poinnya Tapi gue mau ngomong adalah Touch Gibson solid juga Beberapa game terakhir ini mendapatkan menit dari Coach Thibadu Gue bilang kenapa mereka solid karena mereka menjalankan role-nya aja Dan ini membuat timnya Knicks tuh semakin bagus aja ya Dan Touch Gibson jelas pemain yang lumayan senior Dan mungkin nanti akan diharapkan nih untuk di playoff Dia juga punya playoff experience lumayan banyak Jadi tiba-tiba kembali memberikan kepercayaan kepada mantan pemainnya dulu di Chicago Bulls Dan ini giving ataupun juga memberikan keuntungan sekali sih untuk New York Knicks Karena ini New York Knicks ada di posisi kelima di Eastern Conference Mereka rekornya adalah 32-27 Kira-kira bisa naik lagi ya ke posisi keempat Dan itu ada game pertama yang gue ingin bahas Dan game kedua jelas kita harus membahas tentang Brooklyn Nets Hari ini yang berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans Dengan score 134-129 Setelah kemarin ini kita membahas tentang Kyrie Waduh Kyrie maluk banget nih sama proper bola Dan hari ini dia bounce back Dia redeem himself Dan dia clutch banget Jujur hari ini Dia tadi di last 3 minutes itu dia 10 poin 3 dari 3 field goalnya Lo 4 dari 4 untuk free thrownya Dan beberapa kali tuh Susah banget sih poinnya dia menurut gue Jadi memang Kyrie is one of the best fourth quarter player Mungkin di NBA saat ini And of course tadi dia ada satu one big stop juga One defensive stop ya Untuk memberhentikan Zion Jadi apakah Kyrie ini Zion stopper? Bercanda Tapi pasti apa? Kyrie tuh tadi terakhir-takhir itu memperlihatkan kita Apa ya? Footworknya dia Serta juga ketenangannya dia Dan of course counter move Counter move itu adalah saat dia misalkan Dia dribble kemana terus dijaga Dijaga sama defender Lalu dia ada counter move Nah itu adalah counter move yang gue maksud Dan dia adalah one of the best Di NBA dengan counter move Counter move dia Dia bener-bener memang pinter banget sih menurut gue Dan hari ini pun dia selesai dengan 32 poin Just an amazing clutch performance by Kyrie Irving Gue pun tadi enjoy banget pas melihat dia bermain di quarter keempat It was just you know You gotta appreciate Kyrie man Dan Joe Harris pun hari ini Lumayan on fire juga dengan 24 poin Untuk Brooklyn Nets Lalu yang mengejutkan untuk gue hari ini adalah Landry Schmitt Memperlihatkan playmaking skills Iya dia Wah gila Dari dulu gue gak pernah tau Gue punya skills ini ya Waktu dia main di Clippers pun gak terlalu keliatan Tapi hari ini menurut gue Dia luar biasa sekali mendestribusikan bolanya Dia 8 asis di pertanyaan ini Jadi bener-bener Ini sesuatu yang baru lah Yang gue baru lihat dari seorang Landry Schmitt Misalkan kita kenal dia sebagai shooter aja And lately memang dia mainnya lagi bagus banget sih Untuk Netsnya Dan ya hari ini pun juga selesai dengan 18 poin Sedangkan untuk fansnya New Orleans Pelicans Gue yakin mereka kecewa banget sih Tadi ada yang bilang bahwa Wah kalau nonton Pelicans tuh kayak tahun ini tuh kayak nonton kapal tenggelam aja kayaknya Selalu begitu-begitu aja katanya Ya ini ke-14 kalinya Pelicans itu kalah saat di pertanyaan Mereka leading 10 ataupun juga lebih Poin itu wah jadi kacauan sih menurut gue untuk Pelicans Dan semakin berat aja sih keliatannya untuk mereka bisa mendapatkan posisi ke-10 Dan masuk ke play in tournament Karena di atasnya mereka ada se-Antonius Bruce yang sedang unggul 4 game Di atas mereka saat ini At first dan juga apa ya At first dan juga sense of urgency-nya pada pemain Pelicans tuh kurang banget menurut gue di pertanyaan ini Karena beda banget sama Nets Kalo Nets tuh tadi keliatannya sih Mereka tuh pengen banget menang ini Mungkin juga mereka ingin saingin dengan Philly ya Jadi lebih keliatannya sih niat menang sih hari ini untuk Nets Dan Pelicans tuh kalo gue liat-liat dari roster ya Mereka tuh kayaknya gak punya pure shooter ya Mungkin Brandon Ingram shooter Tapi gak yang sampe kayak JJ Redick dulu itu Yang bener-bener pure 3 point shooter Jadi kalo Zion Williamson lagi di double team dia kayaknya juga agak bingung sih Mau nge-prack ke siapa Dan Zion hari ini kembali top scorer dengan 33 point Amazing Wah lah 14 dari 19 Dia continue untuk memperlihatkan dominasinya dia Inside the pain area Dan gue yakin ntar season depan ya Ini Zion akan semakin dominan aja sih untuk di NBA And by the way Nets pun ada berita tentang James Jordan Ada update Bahwa mereka bener hati-hati sekali Treat this hamstring injury yang dimiliki oleh James Jordan Jadi mereka belum tau juga nih kapan James Jordan bisa main Tapi kayaknya sih bulan depan nih Belum-bener sebelum playoff kayaknya dia baru main Jadi fans Nets harus bersabar Karena Kak Iri pun bilang bahwa Kita butuh Harden men untuk di NBA playoff Nanti pokoknya kita harus nungguin aja deh Sampai dia sehat Jadi itu adalah update terakhir untuk James Jordan Nah terakhir kita akan ngomongin tentang Lost Angels Clippers gue yang menang tipis Dari Portland Trailblazers dengan score 113-112 Paul George kembali impressive banget Di harinya 33 poin dan juga 2 free throw yang sangat clutch kali tadi At the end to win this game Tadi sebenernya dia itu ya 6-0 personal run In the last final In the last minute Tapi menurut gue tadi call terakhirnya itu Waktu dia mau coba kick out bolanya itu Sebenernya Foulnya weak banget sih Gue gak tau kenapa Sean Foster yang kurang-kurang was it ya Gue gak tau itu kenapa di call Menurut gue sih itu kayak gak perlu di call sih So I really feel for the Blazers fans Dan setelah All-Star break Ternyata Clippers itu tim nomor 1 di NBA Dengan rekor 17-5 Jadi lumayan bagus juga nih Tim favorit gue Clippers itu tadi sebenernya di quarter keempat itu 1 dari 9 3 point shotnya Tapi untungnya 2 point shotnya mereka bagus Dimana tadi mereka mencetak 7 dari 8 Field goalnya mereka Inside the PNR di quarter keempat Dan Blazers pun sebenernya punya kesempatan juga Untuk menangkan game kali ini Ada 2 kesempatan Tadi yang pertama Norman Powell ya Corner Open banget 3 point shot Tapi tidak masuk Lalu CJ terakhir Menurut gue He had a good look Di 5 detik terakhir Kalau gak salah tadi Nembaknya Tapi sayangnya Belum masuk Just unlucky aja Menurut gue Jujur tadi gue gak tau sih Gimana caranya Clippers bisa menang game kali ini Karena menurut gue Clippers mainnya Enggak banget sih game kali ini ya Tapi CJ Tadi yang banyak juga Yang marah-marah juga sih Fans supportan dengan CJ Katanya Wah mainnya hero ball sih Tadi ada satu Emang dia tadi nembaknya di quarter keempat tuh Kalau gak salah tadi sebelum posesinya yang itu deh Norman Powell Itu nembaknya emang susah banget Itu tadi Dijaga 2 defender Kalau gak salah dia ngeternam Terus nembak Gak masuk Nah CJ tapi tetep hari ini Top scorer untuk Blazers Dengan 28 point Norman Powell kalau gak salah juga 23 point Tapi gue tadi paling suka dari poin tentu Ada 2 pemain nih Nasir Little Dan juga Randy Hollis Jefferson Menurut gue Dua pemainnya memberikan effort yang luar biasa Dan juga memberikan Apa ya Menit yang sangat berkualitas ya Untuk Terry Stotts hari ini Terry Stotts pasti sekarang kepalanya pusing banget Karena timnya kalah-kalah terus Tapi untungnya hari Rabu Ada injury update Ini kabarnya besok ya Berarti Kalau hari Rabu Berarti Kamis Jakarta ya Ini besok kabarnya Demi Lillard akan bermain Untuk Portland Trail Blazers Kita tahu Blazers sekarang ada di posisi ke-6 Dan unggulnya hanya satu setengah Game saja dari Dallas Mavericks Jadi tipis banget Mereka gak mau ada di posisi ke-7 sih Kalau di posisi ke-7 Mereka jelas harus bermain di play internment Dan mungkin bisa ketemu dengan Staff Curry Jadi itu adalah Posisinya Portland Trail Blazers Dan jelas juga yang taruhan rumah ini Untuk 42 kemenangan Pasti semakin stres saja di rumah Karena sisa 15 game saja sekarang gini Blazers harus menang 10 game Bila orang tersebut masih ingin memiliki rumahnya Jadi wah dia pasti akan nervous banget sih Itu kayaknya bisa tipis sih Kayaknya mungkin bisa Portland bisa menangnya hanya 40 atau 41 game saja nantinya Dan hari ini pun masih ada Atlanta Yang mengalahkan Orlando Magic Dan juga ada T-Wolf hari ini Yang juga game ini lumayan seru sih T-Wolf sih Lawan Sacramento Kings Tari terakhir-terakhir Calantini Towns Dan juga Anthony Edwards Jago banget sih Buat mereka juga D'Angelo Russell ya Yang on fire di bawah pertama Dan sekarang Kita ke prediksi Prediksi Dua-satu lagi hari ini Clippers gue menangnya terlalu tipis Hanya dua aja Tapi untungnya Nyx dan juga Brooklyn Nets Masih tembus Ini gue kasih QR code ini Siapa tau ada yang profit Dari pilihan gue Siapa tau nih Mau langsung Bagi-bagi lewat sawernya Canda-canda Tapi yang pasti apa Besok ada 12 pertandingan Dimana Kayaknya besok paling seru Warriors lawan Wizards kali ya Di dua tim yang lagi lumayan on fire Wizards penghala 5 game winning streak Dan juga Ya Warriors Kita tau Staff Curry-nya lagi Wah Unreal run banget Sekarang ini Untuk Staff Curry Gue pernah sih Staff Curry kira bisa 40 poin lagi Nggak Nggak nih guys Nah Dua-duanya pun ingin masuk ke playoff Jadi besok ini Gue agak bingung Mau milih siapa Tapi kayaknya sih Feeling gue besok Kayaknya Wizards sih Bisa menang sih At home ya Jadi gue besok akan memilih Wizards plus 2 Gue lumayan kaget sih Warriors bisa jadi favorite Di game kali ini Ya We will 0 tomorrow Dan yang kedua Phoenix Suns lawan Philly-nya Juga bisa seru sih pertandingannya ya Kayaknya abis kalah sama Warriors Besok Philly akan bounce back Jadi gue besok akan memilih Philly plus 1,5 Ini gue juga nggak tau Kenapa Philly juga Underdog yang main at home Jangan-jangan ada pemain yang nggak main Besok ini ya Tapi kayaknya gue yakin Besok Philly masih bisa menang si at home Dan terakhir Atlanta Lawan New York Knicks Ini juga Dua tim yang mungkin bisa ketemu Ini di first round of the playoff Sedikit preview besok Tapi gue akan stay with the hot team lah Yang sedang jago-jagonya Yaitu New York Knicks Jadi gue akan memilih New York Knicks minus 1,5 Jadi itu adalah pilihan gue Tiga itu Semoga besok bisa 3-0 ya Amin Oke sekarang kita akan ke top shoes Pertama ada Emanuel Quigley nih Dengan New Balance 2 WXY Dengan Knicks colorway lah ya Kira-kira ya Ini lumayan keren sih warnanya Dan gue suka banget sih Dengan sepatu New Balance ini Dan berikutnya ada Zion nih Hari ini yang mendebutkan Signature shoes-nya bersama Jordan Brand Ini bernama Zion 1 Very simple Tapi menurut gue detailnya lumayan banyak Itu garisnya kayak huruf Z ya Lalu di bagian dalam sepatu juga Baik tulisan Zionnya Very simple sih Gue gak tau ya kalau orang-orang sih Kalau gue liat di Twitternya Baik bilang jelek banget sepatu ini Tapi menurut gue Gue suka sepatu ini Very simple Very elegant Warnanya pun juga gampang Wartanya hitam sama putih So this is a very good shoes Untuk Zion Untuk Zion ini Mendapatkan signature shoes Pertamanya dia Dan very-very deserving banget Karena dia akan menjadi superstar nantinya Di NBA dalam wangku Dalam jangka waktu yang panjang nantinya Oke Sekarang kita ke top place Top place ada Anthony Edwards Wah pertama Spin his way to the basket For the two-handed slam Wah keren juga sih Lalu ada Louisville nih Yang throws This one Throws this one Really high For John Collins To dunk it Man I want what Uncle Jeff is drinking man He's dunking on Jackson Hayes Keren banget sih dunknya ini And terakhir Ada player of the day Gotta go with Paul George Dengan 33 points 11 rebound Dan juga 2 clutch free throws And he's been on fire Di last 7 game-nya dia Hanya satu kali aja Dia mencetak point Di bawah 32 point Oh iya Gua hari ini juga Hampir lupa Mau kasih tau aja Kalau Johnny Juzang Pemain yang lumayan on fire Saat lagi NCAA tournament Kemarin ini Untuk UCLA Dia hari ini Declare Untuk masukin namanya dia Ke NBA draft Walaupun dia masih punya opsi Untuk balik lagi Musim mendatang ini Ke UCLA I think Harusnya sih dia bisa sih Dapat masuk ke Second round Mungkin late second round sih Karena bagaimana performansnya dia aja Sementara di turnamen Menurut gua Dia bisa masuk ke All team tournament juga Bersama 2 pemain Gonzaga Dan juga 2 pemain Baylor Jadi itu pencapaian yang luar biasa Dan menurut gua This is the very best time Untuk dia memasukkan namanya Jadi kita doakan aja Siapa tau Johnny Juzang Bisa masuk ke NBA Oke guys Maaf banget sih Hari ini beritanya Gak terlalu banyak sih Untuk NBA Tadi gua berusaha bikin video Bahasa Inggris sih Untuk beritanya Kaesodo Karena itu juga breaking news Banget hari ini Untuk Kaesodo Kalo kalian mau nonton Kalian bisa nonton disini videonya And of course Seperti biasa Thank you so much Untuk kalian semuanya Sudah selalu support timeout Setiap harinya Gua tau tiap hari Gak gampang untuk nonton timeout Jangan lupa untuk kasih like And of course Jangan lupa juga untuk komen Opinion-opinion kalian Di bawah ini And of course Yeah I'm very sleepy right now Mata gua mungkin udah keliatan ya Sangat ngantuk Udah jam setengah 2 pagi So I'm gonna edit it And upload it for you guys So once again Thank you so much man For the support And I will see you guys tomorrow Peace Peace